S.B.O. News, update dan faktur. Malam hari ini kita akan membahas terkait dengan RKUHP yang cukup kontroversial di mana ada banyak tuayan yang cukup keras bagi dari akademisi ataupun juga masyarakat yang merasa bahwa anggota legislatif mulai masuk dalam ranah privat yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari publik. Padahal seharusnya hukuman pidana ini adalah untuk mengatur terkait dengan kehidupan publik, tetapi banyak pasal-pasal yang dirasa ini sudah masuk ke ranah privat dari seseorang atau warga negara Indonesia. Nah kita coba akan bedah, kita akan bahas apakah memang benar demikian adanya bersama dengan para audiens yang hadir di sini nanti juga kalau misalnya audiens punya pandangan tersendiri terkait dengan pasal-pasal dari RKUHP. Pak Bowo, apa sebenarnya yang menjadi poin paling krusial benarkah ranah publik ini kemudian meluas sampai dengan kerana privat dari warga negara kita? Pak Bowo, ada sesuatu yang tabraan ambigu, yaitu pasal-pasal khususnya menyangkut hubungannya dengan persoalan, jelas saya bicara masalah media. Nah media ini berhubungan ketika media itu ada penggunaan, ada penyemaran, kemudian ketika di pengadilan, di ribut, kemudian ada hubungannya dengan hal-hal sifatnya krusial yaitu adanya pemerintah tidak boleh, tidak berkarenakan. Kenapa? Kena dikoreksi, dikritisi, tidak bisa. Kenapa kalau hal ini dikritisi tidak boleh, karena kan ada pasal-pasal, contohnya demikian. Sifatnya, contohnya, ada hubungannya dengan pengadilan itu terbuka. Ini tidak boleh diliput. Ketika diliput, kemudian dalam peliputannya merugikan bagi hakim, bagi ketua pengadilan tidak boleh. Ini adalah hubungannya dengan persoalan-persoalan hal-hal yang sifatnya terbuka. Tetapi, kecuali kalau ada pengadilan yang berhubungannya menangani asusila, baru tertutup. Tapi kalau untuk semua tidak bisa, tentunya kalau hubungannya dengan TV call dan sebagainya, ini penting sekali. Nah, kemudian kalau kita bicara TV call, ada pasal 603, 604, dan 605. Jadi, kalau kita bicara baik suap-menyuap, itu ancamannya minima satu tahun, maksimal enam tahun. Jadi, bisa saja nanti orang-orang menyangkut gratifikasi, hubungannya dengan korupsi, kalau itu hubungannya dengan negara. Ada 0605, contohnya seperti itu. Meringankan. Ini yang khususnya. Kemudian, ada concern yang berhubungan dengan media juga tadi saya sampaikan. Ada persoalan ketika media meliput, tidak seluas dulu. Padahal, ada undang-undang 40 tahun 1999. Ada pasal 3, yaitu pasal 3 menyangkut media punya hak dan kewajibannya ada. Kemudian, di pasal 8, media itu punya hak imunitas, yaitu ketika dia menjalankan tugas, dia tidak bisa. Nah, kemudian, di halang-halangi, pasal 18 kena persoalannya, yaitu pidana 2 tahun, kena denda sampai 500 juta. Nah, ini adalah merupakan bagian dari undang-undang yang sudah ada. Tetapi, kalau dengan demikian, ini adalah nakit tabraan yang mana dikarenakan di dalam ada pasal 1, yaitu ada sesuatu yang tidak dihukum kecuali ada undang-undangnya. Nah, kemudian ada lain. Nah, undang-undang KUAP tidak boleh dianalogikan. Jadi, tidak bisa dianalogikan dulu. Ini ada persoalannya yang berhubung dengan pasal, contohnya yang kami sampaikan adalah pasal apa yang tabraan tadi ya, pasal 2019 sampai 4040 sampai 4043 dan sebagainya. Ini tabraan. Kenapakah tabraan? Kalau mengangkat persoalan tentang media, ini masih belum dijabut. Bagaimana media itu belum dijabut? Dikarenakan apa? Dikarenakan sejak ada rencanan KUAP ini berlaku. Nah, dengan berlakunya KUAP ini, tapi ya kalau saya sih hubungannya netra. Nah, contohnya, kalau ada hubungannya dengan penyemaran, penggunaan pada presiden, penggunaan dengan pemerintah dan sebagainya, itu namanya delik adu. Delik adu adalah orang tidak bisa diwakilkan, tetapi ada kuasanya untuk melaporkan. Tetapi, tetap adalah presiden di BAP. Ini, kalau ini, bagus. Kenapa? Kalau dulu memang ketika mengguna presiden, ketika mengguna dan sebagainya, ini dulu ada pidana murni. Tapi sekarang aduan. Ini bagus. Kenapa? Nah, ini artinya kalau mengguna presiden atau menyemarkan sebagainya, yang menjadi ada suatu kuasa dalam ayat tersebut. Ada kuasanya. Meskipun ada kuasanya, tetap presiden harus di BAP ini yang menjadi pasal ya, menurut pandangan saya ya, lebih ringan lah daripada KUAP. Ada klausiannya yang ada, yang memang ada, yang perlu jangan semuanya. Lebih ringan itu maksudnya gimana? Nah, karena memang beberapa yang tahu, kita mendengar ada statement dari seseorang mengatakan bahwa KUHP yang sekarang, ini memang sebenarnya lebih kejam dibandingkan RKUHP. Artinya sebenarnya dibuat lebih ringan, tetapi masih menuai protes juga. Apa definisi lebih ringan dari RKUHP ini? Jadi, tidak bisa dari RKUHP, ini harus satu persatu. Pasalnya harus dilihat dulu. Nah, ini soalnya saya belajar, baru belajar, makanya saya tahu saya baca. Ini rancangan KUHP-nya ya? Rancangan KUHP, saya baca. Oh, ini yang ringan kan, ini tidak. Jadi saya tahu, oh ini. Jadi, kita makna dari KUHP ini harus dibaca. Kalau tidak dibaca, nanti apa yang bersulat dan bersulat? Padahal memang ada yang menguntungkan. Ya, kita bicara ada plus minusnya lah. Tapi, seharusnya jangan dipukul rata. Tapi, oh yang ini harus diisi yang ini. Nah, pada kenyataan pada waktu itu, nah contohnya ini, ada tentang ayam ungkas ya. Ini ada sesuatu yang, tidak bolehlah seperti itu. Ada ayam. Ayam perempuan, masuk ke pekarangan, siapa pekarangannya? Mbak Agnes nih. Eh, enggak tahu. Ya, ada jago ini. Lari. Akhirnya lari. Akhirnya ada pelecehan seksual, ada pemengusahaan laki-laki. Siapa yang ditahan? Kan ini adalah sesuatu yang kelihatannya enggak matuk lah. Kalau itu, ayam itu adalah ketika ayam itu masuk ke pekarangan orang, kena denda 10 juta. Contohnya seperti itu. Itu perlu dihapus. Enggak bisa harus disampaikan begitu. Itu kenapa? Karena sabah. Karena ayam ini kan binatang. Kecuali kalau anjing. Anjing gigit. Oh, nah lain itu. Karena dianggit. Akhirnya apa? Nah, kalau ayam ke pekarangan ini, saya kira enggak ada korelasinya ya. Tapi yang saya sampaikan itu. Nah, tapi anjing enggak ada. Cuma ungkas. Nah, inilah. Seperti harus di tradisi. Jadi kasar-pasar seperti ini harus di tradisi. Nah, ada pasar-pasar yang tidak di tradisi. Kenapa? Salah satu adalah tentang hubungannya dengan hal-hal yang lain. Contohnya, sekarang ini, ya kalau ini ya, saya kira ya wanita ya senang. Ketika ada suatu pelecehan, ada suatu perstubuhan, wanita yang dewasa. Dewasa belum anak-anak, kecuali di bawah umur. Nah, dilaporkan oleh orang tuanya, kena lakinya. Makanya enak ya, jadi wanita ya. Tetapi, ketika laki-laki diperkosa wanita, enggak ada hukumnya di sini ya. Inilah, caranya enggak adil menurut pandangan saya. Lebih baik anak perempuan dong. Kenapa? Apapun mesul dewasa, itulah ini perlu direwisi. Jadi dalam arti apa? Kalau dengan demikian, bahaya. Kalau orang mesul pun sama-sama dewasanya. Ketika dilaporkan orang tua, masuk 4 tahun. Ketika melahirkan anak, masuk 5 tahun. Nah, kemudian ada penggelandangan nih, 4-18. Oh, penggelandangan. Dia datang-datang, dia tidur. Tidurnya di SBO nih, orang gelandangan. Tapi ada juga yang mengatakan, kalau kita bicara tentang, ambil contoh yang gelandangan begitu. Poinnya adalah di pada kalimat, apabila mengganggu ketertiban umum. Kalau seandainya dia tidak mengganggu ketertiban umum, tapi dia memang menjadi gelandangan. Apakah itu juga akan kena dalam pasal RKUHP tersebut? Poinnya adalah apabila mengganggu ketertiban umum. Nah, ini yang kemudian dikatakan, apakah kemudian kita hanya melihat dari satu sisi asal segala gelandangan, atau ada tambahan apabila mengganggu ketertiban umum. Ya, dan ketertiban umum itu yang jelas. Gelandangan. Jereng-jereng, jangan kebelandangan. Minta-minta gelandangan. Gitu. Yang dimaksud ketertiban umum siapa saja ketika dia tertangkap, satu juta. Loh, orang gelandangan di dendek satu juta. Uang dari mana? Kalau seandainya ternyata dia tidak mengganggu ketertiban umum, apakah masuk dalam pasal tersebut? Ya, gelandangan orang sehat tidak masuk ketertiban umum. Kalau orang sehat, tidak mungkin dong. Kalau orang tidak sehat, dia jalan-jalan yang ngeter saja. Kan begitu. Kalau orang bilang ngeter, ngeter. Kalau gelandangan itu tertib ya di rumah sakit jiwa. Kan begitu ya. Jadi gelandangan itu mesti. Jadi kalau ketertiban umum itu adalah mengganggu. Contohnya, ada Pak Oga minta-minta, kena juga. Ada genceng-genceng, kena. Ada pengemis, kena. Itu namanya masuk dalam gelandangan. Dalam arti ini perlu direvisi. Jadi ada sesuatu yang baik dan ada sesuatu yang tidak baik. Kalau menurut pandangan saya, memang undang-undang perlu direvisi atau tidak. Tapi kalau memang ini sampai tidak direvisi, baru nanti masuk ke UMK. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini pria tanya. Kalau orang tidak tahu ketika berhadapan dengan DPR, orang tidak pelajari tentang konsep ini. Saya kira kalah. Kenapa? Harus dijelaskan secara apa artinya. Tersirat-tersirat. Apa gramatikanya. Apa artinya. Ini harus. Oh, mau masuk ke sini. Nah, mungkin akan ditanya. Apa sih yang salah? Yang salah begini, Bapak DPR. Sampai itu orang unggas kok masuk sekarang orang kena denda 10 juta. Kemudian orang gandangan kena 1 juta. Contohnya harus dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, kalau tidak menguasai hukum. Oh, telap sama DPR. DPR pintar. Begini, begitu. Kalau dia membuat undang. Oh, begitu mana? Ya, mana? Tunjukkan langsung. Oh, ini loh pasal 418, pasal 318, pasal 219, pasal dan sebagainya. 440, orang mati ketika menghina. Ini harus dijelaskan. Tapi harus baca dulu. Jangan ngomong dulu. Baca dulu baru. Perdebatan, dialog. Nah, syukur-syukur nanti kalau DPR RI ya masuk ke sini dialog dengan Pak Bawa. Bagus. Ada audensinya. Jadi enak. Jadi adu argumentasi tentang hukum. Jangan sampai ketika dia politik, mau hukum akan dipatahkan dengan politik. Tapi sampaikan dengan pasal, bunyi, itu dia nggak bisa ngomong. Yakin saya? Demikian. Untuk sementara, kelihatannya saya ada kode dari Mbak Nes. Kita jeda dulu, Pak Mirsa. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi URIP Sumuharjo hadir untuk mencetak SDM, unggul dan profesional di bidang akutansi dan manajemen yang siap menghadapi era 4.0. Dengan keunggulan, lokasi yang strategis di pusat kota, biaya terjangkau. Cikgu kerja, tapi pengen kuliah. Bisa banget, jadwal kita fleksibel. Bonding yang kuat antara dosen dan bahasiswa. Nah, seperti saya yang berhasil menjadi Interpreneur sukses. Tunggu apa lagi? Tentukan arah masa depan bersama Selat Tinggi Ilmu Ekonomi URIP Sumuharjo. Kembali bersama dengan saya, Pak Mirsa, memang ada sejumlah pasal yang kemudian masuk di dalam rancangan dari KUHP untuk direvisi dari KUHP yang lama. Namun ternyata masih memang menuai pro kontra, bahkan hampir sebagian besar kemudian melakukan aksi penolakan terhadap RKUHP yang sampai dengan saat ini pun juga di sidang maripurna. Dari masa jabatan DPR yang periode kemarin berakhir, belum juga disesakan. Artinya ini akan menjadi PR untuk anggota legislatif di periode yang baru. Nah, persoalannya adalah apakah memang benar RKUHP ini akan mengebiri demokrasi yang ada di negara ini, Pak Bowo? Tadi beberapa pasal sudah dijelaskan, Pak Bowo. Apalagi yang kemudian dirasa sangat merujakan masyarakat? Ada pasal, ya. Saya biar tahu ini. Saya baca ya pasal-pasal yang mengerikan. Ini sebetulnya ada tolak rancangan RKUHP, ada 10 pasal yang berbahaya sekali. Ada 219, 241, 247, 262, 263, 281, 305, 354, 40, 446. Ini adalah mengebiri tentang media. Karena media sudah ada satu berhubungan dengan pasal undang-undang 40 tahun 1999. Jadi kalau ini ada, berarti apa? Ya, berarti nampaknya ambido. Jadi sama pertentangan. Apakah yang digunakan yang ini, apa yang ini? Itu yang menjadi persoalan. Nah, kenapa? Tidak ada undang-undangnya, kan? Lexus salisnya sudah. Generasi sudah. Tapi kenapa ada undang-undang lagi? Ini yang menjadi persoalan. Nah, kalau saya, jadi keseluruhan. Tetapi sebagian yang tidak menguntungkan contohnya. Ada pasal tentang penindahan presiden. Tapi sekarang enak. Kalau dulu adalah pidana murni. Sekarang aduan. Delik aduan sesuai dengan pasal 1, 2, 4. Itu adalah dari aduan atau dari pidana murni. Berarti lebih ringan berarti ya? Kalau saya sih enak itu. Tidak mungkin presiden BAP seluruh Indonesia itulah. Menurut pandangan saya. Jadi saya agak mengkritisi. Dalam arti, oh iya. Agak itu. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau aduan, berarti apa? Berarti presidennya harus di BAP. Kalau tidak di BAP, berarti tidak bisa. Tapi kan ada yang mengatakan bahwa orang lain kalau merasa ini bisa seolah mewakili. Karena memang ketika presiden itu direpresentasikan sebagai wakil dari pemimpin rakyat. Ibaratnya begitu. Ketika ada rakyat yang merasa tersinggung bahwa presidennya dihina, maka rakyat tersebut bisa mengadukan. Apakah bisa diartikan begitu? Kalau aduan itu tidak bisa. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Dalam arti aduan. Kecuali siapa saja pidana murni. Pidana murni ketika dia melihat kejahatan, contohnya pencopetan, pencurian, itu yang disampaikan pidana murni. Jadi siapa saja, narkoba, teroris, itu bisa. Masyarakat bisa. Tapi kalau ini tidak bisa. Jadi ada sesuatu yang lain. Kalau ini dipertahankan saja. Tidak usah direpisi, bagus. Sehingga apa? Sehingga ada hubungannya dengan penghinaan terhadap pemerintah. Ini aduan. Pemerintah yang mana? Nah, oleh kena itu, akhirnya apa? Ah, percuma kan. Toh, akhirnya saya sendiri yang repot. Masa seorang pejabat nanti, toh, ujung-ujungnya di persidangan. Nah, inilah yang pandangan perlu dipertahankan. Kalau yang lain, dimusnahkan. Kalau kita mengacu kepada terkait dengan adat, ada yang mengatakan bahwa kali ini juga mengakomodir terkait dengan hukum adat. Bahwa pelanggar hukum kewajiban adat di masyarakat bisa dipidana. Nah, artinya adat ini pun sekarang masuk di dalam hukum normatif yang ada di negeri ini. Ya, memang ada sesuatu persoalan pasal satu. Dan ayat-ayatnya. Jadi, selain ada didatur di dalam undang-undang, tapi bisa menghukum. Ini perlu dicorek. Dalam ayat tadi, mengatakan bahwa hukum yang hidup di masyarakat adat itu bisa digunakan meskipun tidak dalam undang-undang. Itu yang masalahnya. Artinya berarti kalau memang itu hidup dalam masyarakat, apalagi bisa menggunakan hukum tersebut? Bisa. Hidup di masyarakat. Tentunya seperti itu. Jadi, ini yang perlu. Ada klausul ini tidak yang menjadi syarat ketika dikatakan bahwa melanggar hukum yang hidup di masyarakat? Iya dong. Apa klausulnya untuk bisa memenuhi pasal tersebut? Ya, tentunya. Ya, tentunya ini. Nah, seorang pacaran ini ketangkep akan dikaitkan sebagai hukum adat. Kalau dulu ini sama-sama dewasanya akan tidak ada masalah. Tapi adat akan menjadi satu ketika diserahkan sebagai kepolisian. tentunya itu ada hubungannya dengan apa ya ini kalau berjudian tidak ada maksudnya pasal tiga. Contohnya ya tadi bagaimana disampaikan maksudnya hukum adat seorang sama-sama dewasa ketika melakukan itu melakukan sesuatu sebagai sama istri. Nah, adat bisa melapor dikarenakan ini adalah tidak sesuai dengan adat. Ada sesuai kesusilaan, kesopan, dan sebagainya bisa. Contohnya seperti itu. Jadi, meskipun orang tuanya tetapi masyarakat bisa melapor. Sebetulnya kan ini hubungannya dengan adanya gelik keluarga. Nah, ini gelik aduan. Sekarang tidak menjadi gelik aduan. Masuk ke yang saya sampaikan tadi masuk ke kontroversial yaitu hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu yang dimaksud begitu banget. Oke, itu kalau kita bicara adat. Kemudian juga salah satunya terkait dengan aborsi atau penguguran kandungan. Pak Bawa, sengaja mengugurkan kandungan termasuk bagi korban perkosaan bisa dipidana penjara. Karena selama ini kalau kita mengacu kepada aturan untuk aborsi, kalau memang dia adalah korban perkosaan, dokter bisa melakukan bantu aborsi dengan caratan ada surat dari kepolisian bahwa memang ini adalah korban perkosaan mengantisipasi terkait dengan nasib bayi yang tidak diinginkan. Nah, kalau sekarang meski korban perkosaan pun bisa dipidana kalau melakukan satu aborsi. dari dulu memang aborsi itu ada aborsi kalau kriminal itu memang dari dulu bisa kalau aborsi untuk medis ada kriminalis dan ada aborsi medis masalah kepentingan aborsi itu kalau anak itu lahir akan menjadi ibunya akan menjadi sakit meninggal itu namanya medis tapi kalau kriminal memang orang ini berhubungan dengan faktor antara kenaklan baja akhirnya minta agar diaborsi ini namanya aborsi kriminal karena itu itu sesuatu yang dipertahankan seperti itu kalau dulu memang apapun itu aborsi itu bisa dipidanakan ketika ada hubungannya dengan kriminal contohnya ada dokter-dokter siapa itu yang pernah aborsi tanpa adanya sesuatu didukung dengan ahlinya contohnya kalau aborsi harus ada sesuatu hubungan dengan menyangkut yaitu rapat mengangkut itu rapat apakah seorang spesialis kandungan menentukan ini harus diaborsi itu yang menentukan bukan dokter umum kenapa tidak ada ilmunya yang spesialis demikian jadi kalau di KUHP yang sekarang yang di RKUHP ini kan aborsi meskipun oleh korban perkosaan itu bisa dipidana penjara iya iya dong yang di penjara yang mana korban perkosaan ya kalau korban perkosaan dipinjara itu penting tapi kalau pelaku baru bisa apakah pelaku bisa-bisa jangankan seperti ini pelaku dikarenakan pelecehan bisa kena 298 ancamannya 9 tahun gak main-main apalagi seperti ini berarti ini kalau itu korbannya ya kalau korbannya dipinjara ini perlu dicorek tapi kalau pelakunya dipertahankannya itu aja itu kalau kita bicara aborsi dan pengguguran kandungan di pasal 251 470 471 dan 472 lain tuh 251 dan lain itu apa itu kalau aborsi itu memang untuk kepentingan medis gak masalah kalau kepentingan untuk pribadi gak boleh oh oke kemudian kalau kita mengacu kepada oh iya ini juga yang menjadi sorotan terkait dengan alat kontrasepsi pasal 414 dan 416 Pak Bowo orang tua sengaja memperlihatkan alat kontrasepsi di depan anak maka akan didenda 1 juta rupiah ini ya ini yang termasuk menjadi pasal kontroversial yang sempat juga diprotes dalam RUKUHP ya nah ini adalah kontroversial tapi ketika kalau hal ini juga ada plus minusnya plusnya apa supaya ada kontrapsesi ini penting sekali soalnya apa inilah perlu tentang seksualitas itu perlu disampaikan sehingga tidak terjadi oh ini loh supaya tidak mengandung dan sebagainya itu penting kalau untuk anak-anak ya jelas gak boleh tapi kalau dengan demikian siapa yang melihatkan sekarang kita bicara apakah diperbolehkan ketika TV ini loh kontrapsi bentuknya seperti ini lah kan ditunjukkan berarti TV-nya yang kena nantinya nah ini yang perlu di tradisi kalau hal ini kan seringkali kontrapsi ditunjukkan bahwa untuk sebagai promo dan sebagainya kalau sebagai edukasi seharusnya tidak ada masalah nah kalau ada edukasi Alhamdulillah dibantu juga ya dan itu maksud dengan adanya edukasi ini memang demikian kenapa untuk kepentingan pendidikan tidak masalah kecuali untuk kepentingan sesuatu yang berhubungan dengan tujuan tidak adanya satu pendidikan kita menunjukkan nanti akan dilakukan begini-begini jadi nanti menjadi korban revocation kita ajedah dulu pemirsa saya juga nanti minta pendapat dari audiens yang hadir ataupun juga mungkin ada audiens yang ingin sharing dengan persoalan hukum yang dihidupi di lapangan Pak Bawa akan menjawab sesaat lagi bagi anda yang melewati jalan-jalan yang ada pekerjaan seperti ini harus bersabar untuk antri memang mengingat pekerjaan ini bertujuan untuk kelancaran berlalu lintas TOS mencoba untuk menggali informasi terkait program-program pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk kenyamanan bagi anda dan masyarakat saksikan TOS bersama saya hanya di SQDV unit 2 Satreskoba Polres Taba Surabaya menggulung pemakai dan juga pengedar narkotika jadi sabu di wilayah Wonokromo para pengedar sabu-sabu ini merupakan satu sindikat yang masih ABG Sujei pelaku curanmor di sejumlah tempat kejadian perkara terpaksa dilumbuhkan aparat kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya dengan ditembak kakinya tindakan tegas polisi ini dilakukan karena residivis curanmor tersebut mencoba menampas pistol milik polisi yang hendak menyergapnya cerita penuh inspirasi sosok-sosok pioner di bidangnya cerita bagus dari kota Anda kami sajikan dengan lugas salam dua jempol dua jempol hanya di SPO News update dan waktu baik Anda kembali bersama dengan Kai Pemirsa masih dalam tema memahami RKUHP yang cukup kontroversial karena sekali lagi ini menjadi PR untuk anggota legislatif yang sebentar lagi akan dilantik untuk periode yang baru apakah akan melanjutkan legasi yang ditinggalkan oleh DPR di periode yang sebelumnya atau akan mendengarkan suara rakyat untuk kembali melakukan kajian atas RKUHP yang saat ini hanya tinggal menunggu pengesahannya saja saya ke audiens boleh mungkin ada yang mau menyampaikan suara atau pendapatnya boleh suara bertanya terkait dengan tema RKUHP atau mungkin juga terkait dengan persoalan hukum yang ada di lapangan silahkan siapa dulu oh oke silahkan Pak ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 saya melihat temanya ini adalah memahami RKUHP kontroversial nah disini saya tidak ingin memahami yang itu dulu saya ingin agar supaya para wakil rakyat itu memahami posisinya kalau wakil rakyat itu sudah membuat rancangan undang-undang mereka sebagai wakil rakyat ya membuat rancangan undang-undang ternyata rakyatnya itu tidak setuju ya seharusnya tidak perlu ada demo-demo kalau rakyat sudah ngomong aku tidak setuju sebagai wakilnya rakyat seharusnya taruh dulu mahasiswa datang langsung diterima dengan peker mahasiswa wakilnya sebagai rakyat bukan wakil rakyat nah ini yang perlu dipahami nah disini nampaknya sadar mengenai posisi ini tidak dipahami jadi sebenarnya yang harus memahami itu adalah wakil-wakil rakyat itu itu harus betul-betul memahami akan posisinya jadi kalau sudah seperti ini siapa yang disalahkan nanti nanti mahasiswa apa berunjuk rasa lalu dianggap menimbulkan satu keributan atau mengganggu ketertiban umum nah yang memelakukan yang pemicunya terjadinya ketertiban umum itu mengganggu ketertiban itu siapa kan bukan mahasiswa mahasiswa kan hanya reaksi pemicunya itu adalah yang membuat rancangan undang-undang yang ternyata tidak diterima oleh rakyat nah seharusnya itu juga ditanyain kenapa kamu melakukan membuat satu pemicu yang sehingga seperti ini demikian Pak Bo terima kasih terima kasih Pak Zainal mungkin Pak Bo mau menanggapi dulu terkait dengan pemahaman dari kontroverti ini ya paham saya apa yang disampaikan oleh Pak Zainal sebetulnya ini yang menjadi salah satu kontroversialnya kenapa kalau sudah nanti pemilihan langsung para pemimpin para DPR ini sebetulnya sebelum buat rancangan undang-undang apapun bentuknya contohnya rancangan KUAP rancangan KPK tentang masalah pertahanan tentang masalah hubungannya pemasyarakatan itu harus didengar dulu khususnya para tokoh-tok masyarakat atau mahasiswa jangan sampai ketika kalau sudah diangkat berdasarkan satu pemimpin langsung ternyata setelah buat undang-undang rakyat mahasiswa tidak disampaikan ini salah ini apakah demokrasi apakah kembali lagi ke sila keempat yaitu tentang ya ya tadi pemasyarakatan itu tadi perwakilan sebagainya kan ketuhanan kemanusiaan kesatuan kerakyatan yang dipilih oleh kumat tadi nah inilah menjadi kontroversialnya seharusnya kalau itu kerayaan boleh kalau dulu bisa kan sudah diwakilkan undang-undang tapi sekarang kena inilah ekses dari pemimpinan langsung kenapa harus ketika membuat undang-undang harus memibatkan yang memilih dulu ini yang menjadi suatu problem tapi ini tidak dipikirkan matang-matang jadi pokoknya setelah ini saya sudah duduk DPR tidak mempentingkan ini tidak mempentingkan pokoknya membuat buatnya inilah yang menjadi suatu perselisihan persengetahuan kenapa saya akan main langsung tidak main-main semua tak pilih saya tidak pilih secara perwakilan ini tidak dipikirkan apa arti demokrasi jadi inilah makanya ketika mahasiswa gerak ini jadi konflik negara juga menjadi rancam juga oleh kena berbahaya sekali ketika mahasiswa gerak ini perlu adanya bagaimana kalau saya sih dalam arti apa yang saya jelaskan apa yang menjadi pemahaman tetapi ketika mahasiswa tidak berkenan ini berbahaya kenapa ini yang bergerak mahasiswa ya bukan rakyat karena tidak ada kepentingan politik tapi kepentingan negara dan bangsa maka dengan demikian hati-hati jadi apa langkah seperti ini ketika terus gerak ini nah presiden sebagai kepala negara dan kepala menurut kena dipilih maka salah satunya harus membuat perpu nah perpu ini bagaimana itu urusannya baik itu ada pasal ini pasal 22 pasal 22 itu negara dalam keadaan genting apakah ini genting genting ada masalah yang penting adalah sekarang ini baru menjadi salah satu DPR hati-hati introveksi bagai DPR jangan gampang ngomong kenapa ngomong politik kalau ngomong hukum nah ini dijelaskan satu persatu ada kontroversianya baru sekarang ini sadar oh iya ya saya ini beli langsung ya catu-catu-catu saya kadang-kadang gak kelihatan nyobos mau tanya seperti itulah contohnya seperti itu jadi sekarang kembali lagi apa makna tentang demikian langsung itulah nanti jangan sampai terjadi satu konflik antara satu dengan yang lainnya itu lah Pak masih benar itu ya jadi jangan sampai ketika buat undang-undang harus disampaikan pada khususnya tokoh-tokoh baik mahasiswa maupun masyarakat demikian Pak Cainal oke terima kasih Pak Cainal mudah-mudahan sudah menjawab Monggo silahkan ayah selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Pak Bowo saya Maulana iya maaf mas disini saya mau minta saran saya hanya warga negara yang ingin menjadi warga negara yang baik untuk membayar pajak tapi dipersulit ini sebelumnya saya mohon maaf agak melenceng dari topik malam ini sudah ada bosnya tadi ngomong siap selain tema sudah disampaikan jadi gini saya sedikit cerita ya permasalahannya tiga tahun yang lalu saya beli unit mobil dengan tenor angsuran tiga tahun ini sudah berjalan dua tahun dan saya bayar terus itu permasalahannya satu tahun yang lalu sudah satu tahun ini permasalahan satu tahun yang lalu pajak dan plat mobil saya mati otomatis saya sebagai warga negara harus bayar plat itu kan agar saya bisa menggunakan mobil datanglah saya ke leasing tersebut karena saya beli mobil second showroom yang dibiaya oleh sebuah leasing ketika saya datang dibilang BPKB nya itu sedang ada di Jakarta padahal sebelumnya gak ada tektokan waktu saya beli di kontrak gak ada bilang BPKB saya akan ditaruh di Jakarta ok lah saya ikuti dia bilang akan menanyakan ke Jakarta lama 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 akhirnya intinya saya berusaha mengurus tapi dipersulit dan ini prosesnya sudah satu tahun saya sudah berusaha ke sana katanya diuruskan oleh biro jasanya yang jelas si leasing ini gak intinya saya mudah saya kepingin seperti leasing yang lainnya ketika ada customer yang pajak atau platnya mati biasanya kan mudah langsung diuruskan biro jasanya leasing kita tinggal siapin uang kan nah ini si leasing ini sepertinya agak susah untuk memberikan BPKB saya ke biro jasanya akhirnya saya terus bayang angsuran mobil gak bisa saya gunakan karena pajak dan platnya mati gimana Pak Bowo jadi ada unsur perdatanya atau pidana atau sudah masuk terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam langsung dijawab aja tapi mungkin saya waktunya untuk juda ya oke kita closing dulu sebentar nanti akan kembali lagi untuk menjawab apa yang tadi ditanyakan Mas Malana kami kembali saat lagi beginilah kondisi JD 25 tahun asal Banyu Urib usai dihajar masa di kawasan jalan Kedung Doro Surabaya diketahui JD merupakan pelaku penggelapan kendaraan roda 2 yang sudah menggelapkan beberapa kendaraan bermotor kericuan yang terjadi di kampus Tikes Abi Surabaya terkait aksi demo mahasiswa yang menuntut mundur Jabatan Pembantu Ketua Duan Nunu Nur Hayati polisi terpaksa melakukan tindakan represif terhadap puluhan mahasiswa yang menghadang Pembantu Ketua Duan cukup panjang kalau kita harus membahas tentang YKP sebenarnya karena perjalanannya pun juga membutuhkan belasan atau bahkan puluhan tahun kita berdiskusi tentang korupsi saya sepakat kalau korupsi diberantas sudah lah bismillah sepakat mengembalikan citra publik kembali untuk menguatkan komitmen terkait dengan pemberantasan korupsi kita perlu menguatkan kejaksaan yang sebenarnya prosesnya sudah on the track ya ACP Mkot atau tidak menurut saya itu adalah biar kejaksaan lah yang akan menguraikannya semuanya cerita penuh inspirasi sosok-sosok pioner di bidangnya berita bagus dari kota Anda kami sajikan dengan lugas salam 2 jempol 2 jempol hanya di SPO News update dan waktu Anda kembali bersama dengan saya mengisahkan satu cerhatan dari Mas Mulana Tadi, Pak Bowo Tapi mas mulanya Ngomong lising, lisingnya mana sih mas Lisingnya apa itu Ada salah satu lising Tapi dia gak ada sanggup Tautan sama manjir Oh iya, terpas Bukan mandiri bank lah, mandiri lising Tapi domisilinya Surabaya Lisingnya berarti ketika itu perjanjianya di Surabaya Hanya saja BPKB Dipusatkan di Jakarta Bilangnya seperti itu Tapi awal-awal saya beli gak ada Ada persoalan ketika Lising itu Memang ada kontrak Nah kontrak itu masuk buku 3 perjanjian Namun demikian Ketika sudah mbahaya Ternyata apa yang dijanjikan Gak sesuai nih Apakah ini masuk gak sesuainya Ternyata apa Ternyata kita ngurus BPKBnya gak Apakah BPKBnya itu masuk ke bank lain dan sebagainya Ini yang jadi pertanyaan Sebetulnya Ini hanya keterangan dari bank cukup Sebetulnya bank mana Mungkin ada sesuatu yang berhubungan Ada tersangkut dengan bank ini pertama Kedua Kalau dipidanakan Kenapa? Karena apakah ini pada waktu Perah ke pasca ya Akhirnya demikian Nah ini masih ada hubungannya dengan Jadi ingat janji Jadi bisa Ke perdata bisa Tapi kalau melaporkan Saya yakin berhenti Karena kan nanti ditunjukkan bahwa Itu masih apa Masih terikat dengan kontrak Ketuali kalau sudah selesai Begitu Baru itu bidannya muncul Kalau belum selesai Ini belum bisa Jadi nanti memaksakan Perdata baru Dengan ada perdata Itu setiap gugatan itu masuk online sekarang Ke pengadilan Jadi siapa saja yang gugatan masuk online Nah dari online ini Kelihatannya Penting sekali Untuk meminta Pada pengadilan Agar Apa Proses ini diselesaikan Balik nama dan sebagainya Dari putusan itu nanti bisa Untuk berpanjang ya Baik terima kasih Tapi yang jelas Dpkbnya kapan Animatinya siapa Kan atas nama Pak Mulanan Atas nama Pak Mulanan Jadi ya Oh masih atas nama Karena saya belinya kan second showroom pak Masih atas nama pemilik yang lama Pemilik yang lama? Iya Dan masalahnya ini Pemilik yang lama ini sudah Blokir lapor jual Dan dia Makanya harus Kalau Mengurus pelat itu Harus balik nama Oke kita tahu Jadi ya Sesuai dengan apa yang menjadi gugatan Seperti ya Untuk membalik nama dan sebagainya Itu dari putusan itu Memerintahkan Penghukum dan sebagainya itu nanti ya Terima kasih Baru bisa ya Ada putusan penghadiran baru itu nanti bisa disampaikan ya Terima kasih Terima kasih Sama-sama Oke Sudah mas Terima kasih Bergeser Boleh Silahkan Oh ini Berdua nih Dia tanya Selamat malam Pak Bohong Malam Mbak Agnes Ini mengenai tema ya Yang mungkin saya bisa mempertanyakan disini Juga Kenapa terjadinya polemik Memahami RKUHP Kontroversial Ini polemiknya ini kan terjadi Poin pertama Ya adalah Adalah Mengenai RUU Soal korupsi Itu Polemik pertama Oh Itu pastinya Pastinya disitu adalah Yang pertama adalah undang-undang KPK Yang sudah disahkan Itu makanya Apa Kita Mungkin diwakili oleh Mahasiswa Yang Berapa hari yang lalu Itu Rakyat ya Memang disitu Mengatasnamakan rakyat Karena tidak mungkin lah Kita yang bekerja ini Seperti saya Ikut demo Karena waktu saya juga Terbuah Lebih banyak untuk Pekerjaan saya Tetapi secara Pribadi Saya mendukung Aksi Mahasiswa Itu Tentang Soal korupsi Yang Sangat Krusial Kalau menurut saya Disitu Undang-undang KPK Sudah melemahkan KPK Yang sudah di Ketopalu Termasuk RUU KUAP Yang Akan disahkan Itu polemik yang terpenting Memang ada beberapa Ada 14 Yang Sekarang lagi Di Di media sosial itu Di Sering Di kita lihat Tetapi Tetapi Saya sendiri Sebagai warga Atau rakyat Indonesia Ini kita tidak tahu RKUYAP Itu isinya apa saja Takutnya saya sendiri Untuk berbicara Seperti ini Ini Kedepannya Saya nanti akan Kena pidana Atau nanti Di Persidangan Ini karena ada Pak Terserang ya Saya rananya Warga Beranjangan Yang Saat ini Masih proses Di Pidana Untuk Maksudnya Di Pengadilan negeri Ini proses untuk Pengajuan-pengajuan Yang Terjadi Ada permasalahan Pembesar-pesar Lahan Takutnya RKUYAP Saya tidak tahu Isinya apa Tetapi Nanti bisa-bisa saja Saya nanti kena Di situ Apa isinya Saya tidak tahu Yang penting kan Diketok palu oleh DPR Dan pemerintah Warga harus tahu Seperti itu kan Sistemnya pemerintahan ini Itu yang Jadi Saya terus terang Rakyat ini Jadi bimbang Bahwa ini Rakyat ini memang Benar-benar mau Dilindungi apa tidak sih Oke Oleh pemerintah ini Baik Itu saja mungkin dari Saya pak Yang mungkin saya bisa Berikan informasi Oke Terima kasih Saya masih ada beberapa waktu Mungkin kita tampung dulu Ada lagi yang lain Yang mungkin sekiranya Masih terkait dengan tema Supaya nanti bisa langsung Dijawab sekaligus Oleh Pak Bowo Ada? Oke Kalau belum ada Pak Bowo bisa langsung Menjawab Tadi yang disampaikan Mas Tenggi Mas Tenggi Ada hal-hal Prosesialnya itu Pertama adalah Undang-undang KPK Kalau KPK jelas Ada Dewan Pengawal Ada Kalau hal Ada sesuatu penangkapan Atau penyadapan Itu hal-hal yang lain Ada FB3 Dan sebagainya Itu prosesnya Kemudian KUHB Itu juga ada Pasal tablaan Dengan Undang-Undang Nomor 3199 Diperbaikan 2021 Yaitu Pasal 2 dan 3 Di sini ada Pasal 603 604 604 Sama Bagaimana nanti Nah Dakwaannya Apakah Kepastian Hukum harus pasti Kejahateraan Ada Hubungannya Kepastiannya bagaimana Hukum ini Memaksa bagaimana Itu tablaannya Demikian ya Kalau tentang Hubungannya dengan Tadi Undang-Undang Yang korupsi tadi Nah Kemudian KPK juga begitu ya Semua Sebelum Purna Ini Sikat terus ya Inilah yang menjadi Persoalan Sampai Rancangan Undang-Undang Dalam waktu dekat Sudah jadi 12 Ini ada apa Sebetulnya Tanda-tanda saya Kemudian Yang penting adalah Agraria Jadi HGB Itu tidak bisa Dilakukan Kedua kalinya lagi Ketika dilakunya Kalau sampai HGB-nya habis Masanya Sudah Ya Ini menjadi Satu kenak negara Apalagi yang Ada hubungannya Dengan rancangan Ya tak Dan rancangan ini Punya Sertifikat nih Sertifikat Ternyata Sertifikat Dihargai Satu juta setengah Oleh Burisma ya Oleh pemerintah kota Bener gak Nah Sebetulnya Kalau Satu juta setengah itu Tidak ada Tanda-tanda satu juta setengah itu Nah Tanah di kolong jombatan Baru Nah Ini kembali lagi Jangan sampai Ini jatuhkan untuk pertanahan Nah Itu yang penting sekali Yang tabraan sekali Terus tabraan Kemudian Ada undang-undang Pemasarakatan Kalau dulu Ketika ada hubungannya Ketika ada suatu penangkapan Pada pasal 19 ya Tertangkap tangan Tapi bahasanya UTT katanya Nah Ketika ditangkap Harus ada suatu kerjasama Untuk Sebagai Vastra Bowernya Subaya pecorongnya Kalau enggak Enggak dapat Yang namanya Remisi Nah remisi Itu menjadi satu Pembeban Tetapi kalau enggak Remisnya enggak Enggak dikasih Oleh khususnya Yang siapa Yang KPK itu Makanya Sekarang Ini menjadi satu Dibuka lagi Contohnya Undang-undang Kalau dulu undang-undang Kalau enggak salah Tahun 95 1295 ya Kemudian ada PP PP 9932 PP Kalau enggak salah 32 tahun 99 Ada PP 99 tahun 2012 Nah ini mau diganti Oleh PP yang lama PP tentang 32 tahun 99 Dan balik kalau dulu Namanya PP 99 2012 Sekarang 32 tahun Jadi di Okloker gitu Sehingga Kalau tidak ada putusan Dari pengadilan Tetap mendapatkan remisi Atau PP Dan sebagainya Contohnya demikian Enggak Sebagai Asimilasi Enggak didapat Ketika Kalau ada putusan pengadilan Enggak bisa didapat Tapi kalau enggak ada putusan pengadilan Di dalam Iktisar Kalau salah-salah Buka Biktumnya Bukan amannya Berdata Iktisar Jadi apa yang menyatakan Menghukum dan sebagainya Ketika enggak ada Di situ Lepas Jadi apa Jadi Yang saya katakan tadi Jadi semua nanti Habis ini Keluar semua Khususnya Para Koruptor Nah Dengan demikian Maka Inilah yang diperjuangkan Mahasiswa Kok ada seperti ini Seperti ini Seperti ini Loh bagaimana Nah itu harus dijelaskan Perpasal-pasal Kenapa Karena Nah kalau Enggak dijelaskan Enggak Dipahami Cara membaca Tadi saya sampaikan Saya membaca Kalau membaca Tahu Kalau enggak membaca Jangan Hanyalah Ini enggak boleh Dianalogikan Dikanakan Di pasal 1 Untuk rancangan Enggak diboleh Analogikan Enggak boleh Harus jelas Apa yang gramatikanya Demikian Maka kalau berhadapan Mau menghadap Atau berdialog Atau tentang debat Dengan Pakil rakyat Harus memahami dulu Aturannya Tersirat Kalau enggak Lewat Kenapa Bisa dipatahkan Dengan adanya Baik Hukum itu adalah Proses politik Maka dipatahkan oleh politik Kalau itu enggak Menguasai tentang Apa yang menjadi Persoalan-persoalan Undang-undang Demikian Kita jadilah dulu Pemirsa satu segmen terakhir Untuk Anda Sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi apa ya mas Yasya penasaran banget? Udah kayak payung aja nih. Baik anda kembali bersama dengan kami pemirsa. Ya waktu saya mungkin tidak banyak untuk diskusi malam hari ini sampai dengan 6 menit ke depan. Pak Zainal sepertinya masih ada unang-unang yang belum tersampaikan. Ya terima kasih. Ini tadi saya tangkep ini mengenai SGB Pak. Jadi sertifikat hak guna bangunan, HGB ya, itu tidak bisa dinaikkan lagi menjadi hak milik. Padahal di dalam perumahan, pengembang itu membeli tanah itu sertifikat hak milik. Terus dilebur menjadi kaplingan, itu menjadi SGB. Nah ketika ini menjadi SGB dibeli oleh para user, berarti usernya ini sudah tidak bisa lagi. Benar. Nah kalau seperti itu status tanahnya, batas misalnya 30 tahun, setelah 30 tahun menjadi tanahnya siapa? Terima kasih. Negoro. Nah kalau itu menjadi tanahnya negara, maka tolong dijelaskan pengertian negara itu sendiri apa. Ya terima kasih. Ya terima kasih. Pak Bowo sudah sepertinya, itu ada di RKUHP ya Pak ya, terkait dengan SGB itu tadi ya? Bukan. Di Pertanahan? Pertanahan. Oke. Pak Bowo. Ya terima kasih. Jadi begini, apa yang disampaikan tadi, jadi negara itu nantinya kalau ini nggak nantinya, nggak pasal-pasal ada salah satu pasal di agraria ini, kalau nggak dibatalkan nanti akan menjadi sesuatu yang berhubungan dengan milik negara. Kenapa? Karena AGP kan sudah lepas, berarti milik negara. Ya kan? Nah tapi dasar-dasar dari persoalan agraria itu apapun, kalau nggak dilepaskan itu tetap melekat. Melekat pada orangnya. Tetapi kalau seperti ini, nah ini nanti terubah bahwa nanti semua bisa nanti orang-orang nggak punya tanah bisa miliki tanah semua. Nah ini berbahaya. Nanti akan ada keserut. Maka penting sekali ini harus di, rame-rame harus di MK-kan. Kalau nggak, kasihan yang punya tanah-tanah apalagi tadi hubungannya dengan perumahan. Ya tau, kasihan. Nah kalau bisa perumahan-perumahan ini yang, developer-developernya ini harus rame-rame juga. Untuk membatalkan pasal yang kresial. Demikian. Ini apa? Kalau sudah milik negara, apa arti negara tadi? Negara itu adalah hubungannya sepertinya hak-hak yang berhubungan dengan pemerintah dan negara itu dikuasai. Nah negara punya kuasa untuk menguasai apa yang menjadi dasar-dasar tersebut. Maka kembali lagi. Nah kalau dulu ada raja, ada penguasa. Sekarang ada pemerintah, penguasa. Inilah namanya perlu hati. Jangan dipertahankan, perlu dicabut. Kalau dipertahankan yang menguntungkan, kalau dicabut yang tidak menguntungkan. Nah demikian Pak Jenel ya. Terima kasih ya. Negara itu luas. Ada apa ya. Negara seperti ini luas. Apa arti negara? Nah sesuai dengan undang-undang dasar. Pasal 3, pasal 5, pasal 1, pasal... Oh iya dihala pusus. Sudah sekarang ini pak. Makanya. Kenapa kalau dengan demikian? Inilah namanya. Gasaktian Pancasila. Pancasila itu sakti. Maka akan kembali lagi. Berarti apa? Berarti apa? Mena'ap nih. Berarti dengan adanya kondisi seperti ini. Berarti dosa-dosa pada sila keempat. Maka saya sebut Pancasila sakti. Ketika diromba-romba. Pas keempatnya. Akan menjadi konflik-konflik. Baik internal maupun external. Nah oleh karena itu kita kembalilah. Ke Pancasila dan orang kasar. Baru. Namanya cakep. Tepuk tangan untuk Pak Bawa semua. Oke. Oke. Mungkin waktu saya juga sudah tidak banyak Pak Bawa. Lantas kalau kita berbicara RKUHP yang saat ini menjadi PR dari legislatif yang baru. Apa yang bisa dilakukan? Karena kan kalau kita mau bugat juga tidak bisa. Ini kan masih dalam bentuk rancangan. Apa yang kemudian bisa dilakukan? Apakah memang harus dikaji ulang atau bagaimana? Nah sebetulnya ini perlu adanya ditinjuk kembali. Kalau sudah dicedok sebetulnya itu harus ada PERPU untuk membatalkan jadi dikaji. Kalau dikaji ulang ya mengganti dengan PERPU. Nah PERPU ini penting. PERPU itu ada dua. Kalau undang-undang ini tidak bisa ditanggungkan. Tetapi bukan ditanggungkan. Disakan atau dibatalkan. Kan begitu. Ada dua. Tidak ada ditanggungkan. Baru pertama kali ini saya mendengar undang-undang kok ditanggungkan. Kalau tersangka bisa ditanggungkan ketika ada pasal 21. Ditanggung alihkan satu tanah. Artinya RKUHP ini hanya ada dua pilihan. Apakah disakan atau dibatalkan? Nah kalau dibatalkan lewat PERPU. Kalau disakan ya jalan. Baru kalau disakan sudah esah. Presiden berani perpu atau tidak. Kalau tidak perpu kembali lagi ke konstitusi. Nah oleh kena percaya tidak dengan konstitusi. Kenapa? Pada dasarnya pernah seorang mahkamah konstitusi pernah KPK. Jadi semua itu. Bahwa ini yang menjadi satu pertanyaan. Jadi keraguan. Jadi oleh dengan keraguan. Kalau saya. Kalau dibatalkan. Kembali lagi ke perpu. Sebagaimana jadi. Tata perusahaan undang-undang. Undang dasar. Undang-undang dan perpu. Atau dibawanya. Nah sekarang perpu inilah yang peran adalah. Sekarang. Bola panasnya. Ini pada. Presiden. Oke. Baik. Sama nasibnya juga dengan. Rancangan undang-undang yang lain begitu ya. Termasuk dengan yang. RU KPK. Dan juga mungkin sejumlah RU yang lain. Pemirsa. Demikian informasi. Atau mungkin dialog kita. Terkait dengan RKUHP. Yang cukup kontroversi. Kita masih menunggu. Bagaimana perkembangan. Dari. Atas sana. Karena memang ini besok. Sudah ada pelantikan. Kita tunggu bagaimana. Bola panas ini bergulir. Pak Bawo terima kasih. Ya. Dari seluruh audiens juga. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Terima kasih juga Pemirsa. Untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dialog Hukum. Jam 8 malam sampai jam 9. Hanya di SBUTV setiap hari Senin. Selamat malam.